Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Rivinaldo Channel guys Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan ya Dan tentunya selalu diberikan kemudahan segala urusannya di rumah guys Baik teman-teman, tanpa lama-lama Aku akan menjawab pertanyaan dari kalian yang komen seperti ini ya Bisa teman-teman baca Pembukaannya gimana ya mas? Saya baru satu bulan buka warkop Tapi masih bingung cara pembukuannya gimana Cara menghitung penghasilan hariannya gimana Share dong mas ya Jadi aku akan sharing pengalaman Buat kalian yang khususnya baru buka warung kopi Atau mau buka ya usaha warung kopi Di kesempatan video kali ini Aku akan sharing pengalaman aku Selama buka usaha warung kopi ini guys So simak terus videonya Baik teman-teman Jadi disini aku akan sharing Khusus pengalaman aku sendiri ya teman-teman Jadi bisa jadi teman-teman ini pengalamannya berbeda dengan pengalaman aku Jadi silahkan teman-teman kalau memang bermanfaat bisa teman-teman ikuti Kalau enggak ya enggak masalah Jadi untuk membukanya teman-teman Kalau selama pengalaman aku Ini kita harus melihat dulu apa saja yang harus kita jual Apa saja yang kita jual ya Jadi kita lihat Kita menjual menu apa saja Kira-kira yang kita jual ini satu tema apa enggak Maksudnya seperti ini teman-teman Ini contoh ya Misal aku disini jual warung kopi Jual kopi Jual es Jual makanan juga Jual es boba juga Jual sate juga Intinya banyak lah teman-teman Nah dari berbagai macam yang aku jual disini Ini aku simpulkan lagi teman-teman ya Ini aku bagi lagi Tidak semuanya Satu item ini Modalnya Terpisah Kayak gitu Maksudnya kayak gini teman-teman Misal ya Aku punya Modal 100 ribu Nah 100 ribu ini aku khususkan untuk modal Contoh minuman Nah ini ya sudah Kita fokuskan 100 ribu tadi Ini khusus minuman Kayak gitu Kemudian Aku punya tambahan modal lagi Untuk bahan Tau pedas Misal Atau sate Seperti yang aku jual disini teman-teman Atau mie Mie pedas Ya itu terserah teman-teman Nah karena Antara es dan bahan itu beda Maka ini harus dibedakan teman-teman Karena apa Misal Makanannya Coba Makanan dihususkan untuk makanan Itu modalnya Jadi dipilah-pilah dululah intinya Teman-teman Kalau teman-teman Satu modal ini Kalian jadiin satu Ini akan bingung Nah kayak gitu Ini Ini pengalaman aku sendiri guys Jadi semisal Ini sudah berjalan teman-teman Ya sudah teman-teman ini sudah memilah Baru nanti bisa Ya Memang Buat kalian yang baru buka Ya Buat yang kalian baru buka Yang jelas Tidak Langsung Apa Terlihat secara Secara rinci Ya Berapa penghasilan kita Tapi Setidaknya Teman-teman ini sudah bisa berputar Ya Modal ini terus berputar Jadi Nanti Dari Dari sisa Semisal Sisa yang Modal 100 ribu Untuk Beli minuman Sasetan Semisal Ini kalau sudah terkumpul Semisal sudah berjalan Satu bulan ya Sudah berjalan Satu bulan Dan itu sudah terkumpul 100 ribu Nah ini sisikan Sudah teman-teman Yang 100 ribu tadi Ini Kembalikan ke modal Kayak gitu Jadi teman-teman Mau belanja lagi Gak bingung Karena sudah ada Modal yang 100 ribu itu tadi Syukur-syukur Dari yang 100 ribu Ini Ada tambahan Gak gitu Dari hasil itu Jadi teman-teman Jangan terburu-buru Untuk ngambil Hasil dulu guys Yang penting Ya teman-teman Paling tidak Ini 2 sampai dengan 3 bulan Ini Yang penting Bisa berjalan dulu guys Nah ini Yang aku terapkan Selama aku buka Usaha warung kopi ini guys Jadi itu Jadi misal Teman-teman Ada Ada menu lain Selain Kopi Atau minuman Es dan sebagainya Itu Semisal Itu makanan Yowes Gini khususkan Untuk makanan Berarti makanan Modal berapa Nanti Selama penjualan Sisihkan Sejumlah Modal utama Itu tadi Teman-teman Jadi itu Bisa dipahami ya Kalau belum bisa dipahami Bisa diputar ulang saja guys ya Kalau tetap belum paham Ya bisa komen di bawah Nanti aku Akan contohkan yang lain Kayak gitu Sebenarnya simpel Teman-teman ya Gak usah Teman-teman harus Apa ya Harus Ditulis setiap hari Gak ya Gak usah Ini malah jadi teman-teman Bingung Selain bingung Teman-teman juga Nanti fokusnya Hanya fokus ke situ Pembukuan Kecuali Terima kasih kan jualan Merasa di situ Bagaimana caranya Pasti ada Cara-caranya tersendiri Mungkin kalau aku bahas Memang kalau utang itu enak Memang kalau utang itu enak Tapi bayarnya itu yang gak enak Jadi manfaatkan Apa yang kita punya dulu Baru kita Kembangin sedikit demi sedikit Kayak gitu Jadi itu dulu teman-teman Untuk video kali ini Jadi buat kalian yang Ingin mau tanya Buat kalian yang Ingin tanya juga Jangan sungguh-sungguh Tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye